Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga berjadinya adalah di live yang sama dengan rata-rata, tapi ini terlalu mengelihkan bahasanya. Laki-laki normal, eh ada Tuhan berumur 8 hari, berumur 8 hari, nonotnya dipotong, hei umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan. Salam, damai, sejahtera, bagi kita semua berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang selanjutnya setia, mendukung, dan memberi support dalam perimbangan channel ini. Keren, saudara, dan saya sehat-sehat selalu. Usai Ratu Entok diamankan di Polda, Sumatera Utara, kini muncul lagi betina yang memakil jilbab. Ia menghina Yesus Kristus di media sosial. Perempuan yang memakil jilbab ini. Ia mengatakan, eh, ada Tuhan 28 hari, nonotnya dipotong. Eh, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan yang begini ya, dengan nada yang tidak terpuji. Perempuan yang berjilbab ini lebih jauh. Ia mengatakan, pertanyaan saya, Tuhan kau normal enggak? Tuhan kau normal itu enggak? Yesus normal atau tidak? Jangan-jangan ungkapnya. Nah, supaya saya dan saudara tidak salah menerjemahkan atau membuat satu kesimpulan. Ketika saudara dan saya berkomentar di kolom komentar, Saya mengajak saudara untuk menyaksikan videonya yang berikut ini. Laki-laki normal. Eh, ada Tuhan berumur 8 hari. Dia akan dana. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Hei, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali ya, Bu. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan. Peder. Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, Wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu, Laki-laki normal. Eh, ada Tuhan berumur 8 hari. Dia akan dana. Berumur 8 hari, Nonotnya dipotong. Hei, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali ya, Bu. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan. Peder. Hari ini kita ada di Folda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru. Ya, untuk Ratu Entok. Ratu Entok, Ratu Entok. Ya, kecik Tuhan. Sudah, semua sudah mengetahui hasilnya. Dan hari ini, kita membuat laporan dengan pasal yang sama. Ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok. Tapi ini lebih mengelelikan bahasanya. Ya, dan ini lebih, lebih, lebih menyakiti umat, masalahan, yang harus sepes dan karena menyebut nama-nama-nama Yesus. Dan ini laporannya begitu. Diterima, saya selaku pelapor. Selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport, baik sebagai saksi, atau yang memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambisikan hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan cyber, Kolda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindahlanjuti dan jika ada pelaku lain, kita bukan melihat agama apa, ya, tapi memang kita berubahnya adalah untuk memberikan efek cerah agama apapun. Agama apapun yang diindah, tetap kita melakukan perindahkan, ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan, ya, kita di sini sama-sama ingin Indonesia ini. Sumatera Utara Pusia, medan terlebih, agar tetap berjaga kerugunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal keruguran umat beragama ini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk beragama. saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belak persatuan bangsa, mengatakan agama untuk dikonfirmasi ke kita, baik ke akun Pak Nusma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya, dan God bless you all. Salam saudaraku, kabar penangkapan Farinu Santara, ASN Pari-Pari, dan Ratu Entok, manusia transgender, tentu saja merupakan kabar baik bagi kita semua ya, khususnya bagi orang-orang yang tidak mau kerugunan umat beragama di negara ini dikacau balaukan oleh oknum-oknum penghujat agama lain. Sekarang, mari kita biarkan para penegak hukum yang akan memproses dan mengadili mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pengadilan. Dan sekarang kita akan bahas ya, ternyata masih ada beberapa penghujat yang saat ini sedang dalam pantauan tim Cyber Polri yang bergerak secara khusus di bidang media sosial. Setidak hanya itulah yang saya lihat dari sebuah screenshot layar yang beredar di sosial media tertulis atas nama akun Direkturat Tindak Pidana Polri yang menanggapi laporan dari akun bernama LotMinoritis ya. Jadi dituliskan begini teman-teman. Halo Sobat Cyber, terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan pedalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud. Jadi sepertinya postingan ini bukan sekedar isapan jempol belaka ya. Karena saya menemukan ada video yang lain yang juga menarasikan seperti ini teman-teman. Ini ada lagi Nora Aritonang akan menyusul Ratu Entok pakai baju oran. laporan sudah dibuat ke pihak kepolisian atas dugaan penista agama pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Persiapkan dirimu ya Nora Aritonang. Pengacara Dos Masih Jabat S.H.L.H. C.L.I. Rekan PBB Tuhan Yesus memberkati kita dukung bersama. Ya mari kita dengarkan dulu informasinya. Kita kawal sampai dengan perkara ini selesai. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan Pak Dos Masih berarti sudah ada di Polda Sumatera Utara sudah dilihat katahanannya sudah ditahukah di sel perempuan atau laki-laki biarkan itu urusan atau kewenangan dari Polda Sumatera Utara yang nanti akan membuat preselitis atau komprensi pers atau bentuk apapun itu yang sekiranya dilakukan beberapa hari ke depan itu adalah kapasitas mereka tapi saya berbicara disini adalah sebagai kapasitas saya sebagai pelapor dan yang sudah berani speak up di awal berarti saya mempertanggungjawabkan statement saya harus mempertanggungjawabkan speak up saya ya jadi teman-teman mohon support dukungannya tidak dalam donasi-donasi tidak ada itu ya tapi yang terpenting adalah doa yang terpenting juga tidak kalah penting adalah karena ini adalah cyber jadi ketikan teman-teman dalam dukungannya share-nya komen-nya itu berpengaruh kenapa kalau sudah menjadi prioritas di masyarakat bahwa ini akan ditindaklanjuti lebih cepat jadi kawan-kawan jangan ada yang berantem jangan ada yang saling menyalahkan tapi fokus ke dalam perkara ini ya contoh kata-kata sederhana ya kami mendukung kami men-support kami itu itu sangat berguna untuk penanganan perkara ini ya karena ini bukan untuk masalah sesara pribadi bukan masalah anda pribadi tapi masalah untuk masyarakat Indonesia ya yang tadi itu bahwa negara sudah mengakui sekian-sekian-sekian ABC dan selanjutnya agama berarti sudah ada pertimbangan oleh agama yang ahlinya antar agama terkhususnya untuk menteri agama jadi tidak ada yang berhak untuk mencelak tidak ada yang berhak untuk mengklaim diri sebagai bahali surga jadi yang masih ada live-live-live-live-live nih ya yang masih ada live-live-live-live-nya atau masih membuat konten penghinaan di agama lain stop ya kalau memang tidak mau menjadi penghuni selanjutnya kalau memang mau ya silahkan ya jadi kawan-kawan terima kasih yang sudah memberikan juga ke saya bukti-bukti ya termasuk ada yang akan kita lapor ini sebentar lagi kita akan membuat laporan hari ini juga salah satu akun ya yang nama depan akunnya adalah N ya seorang perempuan yang sudah sangat-sangat-sangat jahat mulutnya ya jadi ini teman-teman mohon doa dukungannya kita akan perjuangkan sampai dengan tuntas dan kiranya Tuhan menyertai kita semua agama apapun Tuhan memberikan kita kesehatan dan menyertai dan memberikan kebenaran ya berani karena benar takut karena salah Tuhan menyertai kita semua jadi jelas ya di dalam video bahwa disebutkan ada penghujat seorang wanita berinisial N ya siapa lagi kalau bukan Nora ya yang sedang dalam pantauan tim cyber Polria ya pantasan aja ya dalam beberapa hari belakangan ini setelah Ratu Entok itu diciduk ya kabarnya ya si Nora Aritonang ini ngumpet dia gak pernah lagi muncul live tiktok ya padahal biasanya selama ini dia rajin banget itu live tiktok menghujat tentang ajaran agama Kristen ya ya mungkin dia sudah gelisah dan panik mungkin ya bakal dapat giliran selanjutnya untuk menyusul Ratu Entok masuk di sel tahanan dan perlu kalian tahu ya masalah penghujatan si Nora Aritonang ini ini bukan hanya menjadi masalah bagi orang Kristen yang Tuhannya sering dihujat tetapi ternyata ini menjadi masalah juga bagi umat Islam lain yang merasa bahwa perbuatan Nora Aritonang ini sudah keterlaluan dan berbahaya jika dibiarkan dan itulah yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari NUC ini ya katanya yang punya channel KBN Nusantara dan di dalam kontennya dia membahas tentang Nora Aritonang ini ini dia cuplikannya katanya namanya Nora Aritonang dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristian dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus ini tidak boleh dibiarkan Pak nanti berbahaya ini kan orang-orang yang merusak kerugunan antara umat beragama sebagaimana kemarin ketua FPI di pare-pare ditangkap sudah ditahan maka ini juga saya kira parah sama sama parahnya ini menghinakan sesembahan umat lain ini kalau dibiarkan tidak di urus tidak ditangkap nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini dan ini dampaknya luar biasa sangat merusak persatuan merusak kerugunan antara umat beragama ya jadi semakin menarik ya teman-teman karena sudah banyak ternyata yang memantau si Nora Aritonang ini dan itu bukan hanya di kalangan Kristen bahkan juga di kalangan ulama-ulama NU yang cinta akan kerugunan umat beragama di negara ini kalau sudah begini Nora Aritonang ini bisa-bisa dia pun gak enak makan dan gak nyenyak tidur ini teman-teman ya bahkan saya yakin bukan hanya Nora Aritonang saja tetapi semua para penghujat-penghujat Yesus penghujat-penghujat agama Kristen yang suka cari makan di TikTok mereka mulungkuhin di TikTok dengan menghujat agama Kristen saya yakin satu persatu mereka ini pun pasti mulai ketar-ketir ya karena melihat fakta bahwa satu persatu para penghujat agama ini sudah diciduk dan tidak ada lagi namanya kebal hukum sekalipun mereka menganggap bahwa diri mereka adalah mayoritas kalau saya sih masih penasaran dengan si Juma ya karena si Juma ini sudah terlalu sering dia itu menghujat tapi kita lihat aja lah ya bagaimana nanti tindakan-tindakan selanjutnya dari Cyber Polri ini ya dan kita harus terus suarakan ini teman-teman suarakan para penghujat ini supaya viral ya karena biasanya semakin viral kasusnya maka akan semakin besar potensi untuk diciduknya dan akhirnya para penghujat ini pun mereka berpikir bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi bertindak semena-mena untuk menghujat agama lain nah teman-teman itulah dia video Nora Aritonang yang melakukan penghidnaan kepada Tuhan Yesus Kristus secara gablang dan secara membabibuta saudara Nora Aritonang ini adalah seorang muslim yang secara terang-terangan dia tidak takut melakukan atau mengata-ngatai Tuhan Yesus dengan nada dan kata-ngata yang tidak terpuji saudara nah pada kali ini Nora Aritonang ia membandingkan nabinya nabi cujungannya dengan Yesus Kristus Nora mengatakan nabi kami ganteng dan nabi kami normal ungkapnya eh ada Tuhan belum 8 hari nonotnya dipotong dan 33 tahun tidakkah difungsikan mantap kali Tuhan yang beginian dengan nada yang tidak terpuji saudara perempuan ini lebih jauh ia mengatakan Tuhan Yesus dengan pertanyaan pertanyaan saya Tuhan kau normal itu Yesus normal atau enggak itu jangan-jangan nah ini ungkap perempuannya teman-teman sangat jelas bahwa muslim Nora Aritonang ini secara gablang ia melakukan penghidnaan kepada Tuhan Yesus Kristus secara sengaja ia melakukannya saudara oleh karenanya itu sebabnya ia dilaporkan kepada pihak yang berwajib kepada Kepolisian Sumatera Utara supaya wanita ini perlu diamankan dan ditangkap diadiri dan dipenjah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia jadi teman-teman Nora Aritonang resmi sudah dilaporkan kepada Kapolda Sumatera Utara dan kita terus melihat dan mengikuti pergembangannya apakah proses hukum akankah dia lepas dari efek cerah wanita agama ataukah dia memakai baju orange nah teman-teman saya mengajak kita semua untuk tetap bersabar mendengar dan menunggu informasi selanjutnya dari pihak Kapolda Sumatera Utara dan kita berharap Nora Aritonang ini harus dipolisikan ditangkap dan dipencara oleh karenanya saya mengajak teman-teman siralkan video ini supaya orang-orang yang terus melakukan tunggu jahatan kepada Tuhan Yesus di media sosial segera diamankan ditangkap jadi dan dipencara dan diproses demikian video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati